Jumat 4 Desember 2020 bertempat di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika. Kembali Pemkap Madin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan kegiatan pembinaan kelompok informasi masyarakat atau KIM dan pegiat medsos. Keading Komunikasi dan Informatika melalui Kabit Informasi dan Komunikasi Publik Sri Rahayu menjelaskan bahwa kegiatan kali ini sengaja dilaksanakan bersama-sama karena pada dasarnya fungsi keduanya sama yaitu penyebaran informasi. Melalui kegiatan ini diharapkan akan ada sinergitas antara KIM dan pegiat medsos dalam penyebaran informasi. Dinas Komunikasi melalui KIM-nya diharapkan dapat menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga mereka tidak bingung karena mendapatkan informasi dari sumber yang akurat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang teknis jurnalistik. Pada kesempatan kali ini dihadirkan narasumber wartawan dari Times Indonesia, Yupi Apridayani. Pada kesempatan kali ini diharapkan penyelolaan informasi dan penyelolaan informasi kita mencoba untuk mengawali sinergitas teman-teman yang ada di KIM dengan kegiatan penggiatan sesuatu dari Kabupaten Madi. Kenapa dilaksanakan semuanya itu mengingat di akhir-akhir ini kegiatan medsos itu mungkin juga lebih cepat untuk penyebaran informasi dan bagaimana KIM-nya melalui KIM bisa menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi bingung tetapi masyarakat menjadi lebih tahu dengan sumber informasi yang lebih akurat. Pada kesempatan kali ini kita misalnya dari Dinas Pemimpu kita mendatangkan narasumber praktisi komunikasi ataupun dari jurnalis biar nanti yang tidak paham bagaimana menulis perintah, bagaimana ketika-ketika yang harus diendomani, mungkin sanksi-sanksi apa sehingga teman-teman paham dengan penulisan kita yang baik dan benar. Untuk pesertanya sendiri? Untuk pesertanya sendiri, ini kita juga dari kelompok KIM yang ada di desa dengan perwakilan masing-masing kecamatan, kemudian juga ada bagian mesos yang sehariannya sudah melaksanakan kegiatan jurnalis di penulisan berita terkait dengan Kabupaten Madi. Untuk narasumbernya dari mana? Untuk narasumbernya kita mengambil dari bagian tradisi media masa, pada saat ini kita mengambil narasumber Ibu Yupi Aprian dari Esos yang sehariannya beliau ada di Kalim Indonesia yang berutubas di Madi. Terima kasih telah menonton!